Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Yang mana di episode kali ini pajar yang sebelumnya dipinta uang tebusan 2 miliar oleh si Cengos Rony agar dia dibebaskan Kali ini mendatangi tempat yang sudah ditentukan oleh si Tony Rony Dengan membawa sejumlah uang yang dipinta si Rony Dan setibanya di tempat tersebut si Tony Bolotot Permanen beserta teman-temannya sudah menunggu pajar Atas perintah dari si Rony Pajar pun memberikan uang dalam koper yang dibawanya Lalu pajar menanyakan Leah namun si Rony lagi-lagi tidak menepati janjinya Malah si Tony dan anak buahnya disuruh si Rony untuk menghabisi pajar Pajar pun kemudian berusaha membela diri dari serangan si Tony CS Dan sepertinya pajar bisa mengatasi lawannya Sementara di tempat lainnya Dewa terlihat sedang pediokol dengan Nana Sambil menangis Nana sepertinya akan mengatakan sesuatu kepada Dewa tentang Junior Saat itu Nana terlihat sangat mencemaskan keadaan Junior Dewa pun menyuruh Nana untuk tenang dan menyuruhnya untuk menceritakan apa yang sudah terjadi kepada Junior Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Dan di adegan selanjutnya Dewa sepertinya bisa lolos dari penjagaan anak buah si Tony Pasalnya Dewa berhasil menemui Nana di tempat Nana disekap Nana pun sangat terkejut dengan kedatangan Dewa saat itu Sementara Leah yang masih dalam keadaan terkurung dan terikat kali ini Sangat berharap akan ada orang yang menolongnya agar bisa keluar dari tempat itu Tapi pastinya Pajar akan datang untuk membebaskannya setelah Pajar berhasil mengalahkan anak buah si Roni Lalu bagaimana dengan Dewa? Apakah Dewa akan bisa segera membawa Nana keluar dari tempat penyekapannya? Ataukah akan kembali gagal? Dan bagaimana reaksi Dewa setelah mengetahui kalau Junior selama ini sudah ditemukan? Dan ada bersama Nana sebelum Nana disekap? Apakah Dewa akan marah kepada Nana? Lalu bagaimana dengan kebusukan si Seng Klekroni? Apakah akan terungkap di episode malam ini? Ataukah itu akan terjadi di episode mendatang? Yang pasti kebusukan si Roni tentunya akan bisa terungkap? Karena bisa saja Bu Parah akan memergokinya saat si Seng Klekroni sedang menjalankan aksinya di kudang Tempat biasa yang dipakai si Roni menelpon orang-orang yang menjadi korban kelicikannya Semoga saja itu segera terjadi ya guys Oke mungkin hanya itu saja sinopsis buku harian seorang istri untuk episode nanti malam Dan juga sedikit prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini Untuk mengetahui lebih jelasnya saksikan terus buku harian seorang istri setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTP Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh